Setelah dua tahun tidak buka karena pandemi, sejumlah objek destinasi wisata di kota Jambi tetap buka selama lebaran tahun ini. Mulai dari Danau Sipin, Gentala Arash, Tugu Kerisi Gincai, Taman Terimba, dan destinasi wisata lainnya di kota Jambi. Salah satu tradisi dalam lebaran yakni merayakan momen bersama keluarga terdekat. Saat perayaan Idul Fitri atau lebaran, Anda bisa menghabiskan waktu bersama keluarga dengan mengunjungi tempat wisata ataupun desa wisata di Jambi yang cukup beragam dan pastinya menawarkan daya tarik tersendiri. Seperti yang diketahui, sejak lebaran 2020 dan 2021, aktivitas mudik tiap tahun serta kegiatan lainnya ditiadakan. Namun, setelah vaksin dua kali dan booster dilakukan, masyarakat dapat melangsungkan silaturahmi dan melakukan kegiatan lain seperti mengunjungi destinasi wisata. Sejumlah objek destinasi wisata di kota Jambi tetap buka selama lebaran tahun ini. Mulai dari Danau Sipin, Gentala Arash, Tugu Kerisi Gincai, Taman Rimba, dan destinasi wisata lainnya di kota Jambi. Bu Hari, Bendahara Asosiasi Pariwisata Nasional Kota Jambi mengatakan, wisata di kota Jambi buka selama lebaran dan tentunya sesuai ketentuan pemerintah. Antisipasi masalah COVID dan prokes merupakan prioritas. Wisata kita insya Allah untuk kegiatan terutama yang sudah kita lihat sekarang lingkungan Danau Sipin, ya insya Allah kita masyarakat dan penolongan pariwisata khususnya ada di kota Jambi, Kita siap, artinya kata siap begini kita tetap mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah, ya ini antisipasi tentang masalah COVID-19, artinya kita tetap prokesnya harus menjadi prioritas. Dan kami dari Asparnas, saya sendiri di sini, ya mengimbau kepada masyarakat, Vaksin menjadi utama buat kita, utama di vaksin sampai vaksin tiga, untuk mengantisipasi, mengambil aman, agar di saat di kerumunan di masyarakat, kita masing-masing pribadi sudah memiliki daya telan tubuh yang kuat.